. Bali United sudah mengantongi kekuatan Arema FC yang akan mereka antisipasi pada pertandingan pekan keempat kompetisi Liga 1 Indonesia. Kami sudah melihat kualitas dari striker dan juga pemain lain di Arema FC, kata pelatih Bali United Stefano Cugura. Kami juga sudah mempunyai strategi yang bisa mengalahkan Arema FC. Kami yakin mendapatkan poin penuh saat melawan Arema FC kata pelatih Bali United. Pertandingan ini bisa saja menjadi penentu nasib bagi tim pelatih Arema. Sebab, jika mengacu pada kontrak yang diberikan manajemen lama Arema, pelatih harus angkat kaki jika menelan tiga kekalahan beruntun. Berita selanjutnya, Arema FC besuk akan resmikan pemain barunya berposisi kipar. Julian Swazer Garcia, kipar timnas Filipina yang direkrut Arema FC. Julian Swazer Garcia adalah anak dari mantan kipar Chelsea Mark Swazer yang juga berposisi sebagai penjaga gawang. Arema FC menyatakan Julian Swazer Garcia akan segera mengenakan jersey Arema FC. Kipar muda berpaspor Filipina itu disebut tengah dalam perjalanan ke Malang dan akan bergabung bersama tim Arema FC di Bali. Manager tim Arema FC, Wibi Dwi Andreas membenarkan keputusan manajemen mendatangkan kipar Filipina itu. Iya, kipar yang akan kami datangkan anak dari kiparnya Chelsea, Mark Swazer. Sekarang sudah perjalanan ke Malang. Mungkin malam ini sudah tiba, ucap Wibi. Melihat statistik Julian Swazer Garcia, dia sempat bergabung bersama Kuching City, klub dari Liga Malaysia. Pemain berusia 23 tahun itu juga pernah membela klub Inggris Fullham U18 dan U21. Julian Swazer Garcia, dia juga membela timnas Filipina. Ia nanti dia akan menjalani tes medis dulu sebelum bergabung dengan tim, Ujar Wibi. Dengan datangnya Julian Swazer Garcia ini akan melengkapi slot pemain asing ASEAN Arema FC di musim ini. Pelati Arema FC, Joko Susilo juga membenarkan, bahwa Arema FC akan kedatangan kipar baru dalam waktu dekat ini. Hari ini berangkat ke Malang. Besok ketemu di Bali kami langsung resmikan di sana, ucap Joko Susilo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!